Jualan alat lantri Oke, jadi untuk alat yang pertama ini alat SO2 Nah, alat SO2 sama NO2 itu sama Jadi bedanya tuh di belakangnya ada tulisannya Ini tuh NO2 atau SO2 Nah, untuk cara pakenya Diklik tanda turn onnya itu Nanti dia agak bunyi sih Terus didiemin dulu Nah, khusus untuk yang SO2 sama yang CO2 nanti Setelah dinyalain tuh gak bisa langsung temen-temen Masa pake flash Pas temen-temen baru nyalain Dia pasti ada angkanya entah 6 atau 7 Jadi didiemin dulu sekitar 1 menitan Sampai dia NO Terus kalau misalnya sambil tunggu ini dikalibrasi Temen-temen bisa nyalain alat yang lain gitu ya Nah, buat si SO2 ini Satuannya tuh PPM Jadi nanti kalau mau nulis laporan Mungkin ada beberapa baku mutu yang Satuannya tuh beda gitu Biasanya kalau di Indonesia tuh Mikrogram per meter kubik gitu Jadi beda satuan Nah, alat ini bakal bunyi kalau misalnya Nilai SO2-nya tuh ngelebihin batu mutu Batu mutu Disini baku mutunya tuh 100 Jadi kalau dia lebih dari 100 Dia bakal bunyi gitu Jadi kalau bunyi Santai aja dia gak meledak kok gitu Cuma ngasih tau aja Pokoknya temen-temennya kenapa lapor Paling keracunan sih baling Yang 100 apa kan? Yang 100 Baku mutunya Baku mutunya bisa dicek di PP nomor 21 Tahun 2022 Waduh 22 nomor Eh, apa kembali? 22 tahun 2022 PP nomor 22 tahun 2021 Ya, tapi itu satuannya mikrogram per meter kubik gitu Oh, meter kubik Biasanya sejauh praktikum berjalan Itu jarang sih kalau SO2 yang ngelebihin Dari baku mutu gitu Karena kalau ngelebihin pasti udah pada pusing pas mukur Jadi ini yang SO2 ya Nah, nanti nilainya tuh bakal muncul disini Ada angkanya 0 Terus matihin ya Pencet Apa? Turn off Pencet ya lagi buat nyalain Ditekan Gitu Terus nanti ada panah Turunin aja atau dinaikin Terus turn off Ada panah Ada menunya berarti ya Ada menunya Nah, setiap mau ngukur Kan 3 kali ulangan Nah, itu harus diulangin Dari matiin, nyalain lagi Kalibrasi lagi gitu Saya kalau misalnya kayak gitu Biasanya angkanya gak bakal berubah Terus Dislimer untuk semua alat Temen-temen ngukurnya jangan deket hidung Jadi Si tangannya ini harus lurus Terus Jauh dari hidung Ataupun Jangan ada yang ngomong atau nafas Deket situ gitu ya Terus yang ngaruh juga itu ngerokok Jadi jangan sambil ngerokok Karena nanti nilainya langsung tinggi Ya Selanjutnya ini Ini NO2 mirip kan ya Oh iya Oh iya Beda-beda Ngo2 ini Beda caranya Daripada yang tadi SO2 Tapi Untuk caranya lainnya Tempat ini Itu masih sama Ini ditunggu aja Sampai dia muncul Angkanya Untuk si NO2 ini Range nya dari 0 sampai 20 Jadi setelah 20 Dia bakal bunyi Nah temen-temen Kalau yang ini Gak bisa langsung ngukur Pas kita buka menunya Jadi temen-temen harus klik dulu Yang turn off nya itu Terus pilih gas 0 Gas 0 Nah abis itu di klik lagi Tertampilannya tuh beda Kalau misalnya yang awalan tadi kan Gak cuma 0 Terus PPM berapa Nah kalau ini Ada tulisan gas 0 nya Gas 0 Gas 0 Terus nanti nilainya tuh Bakal muncul disininya lagi Yang 0,0 itu PPM juga satuan ya Satuannya PPM Iya Terus Jangan Diklik save Di semua alat Karena bakal jadi Ngerusak kalibrasinya Jadi Emang harus dicatat Jadi kalau udah muncul angkanya Langsung dicatat gitu ya Terus ini sama Kayak yang tadi Dikeluarin aja Terus Matiinnya kayak Tadi yang NO2 ESO2 Iya Waduh Gak tanggung jawab ya Enggak kalau misalnya yang kepencet save Bilang aja Soalnya harus dibawa ke lab dulu Ntar dikalibrasi lagi Soalnya panah Iya gitu Jadi kalau misalnya ada yang kepencet save Nanti jadi Alatnya harus dikalibrasi dulu Nah ini Alat yang ketiga Buat ngukur Sensor kualitas udara Jadi di satu alat ini Dia udah ngukur Banyak Polutan Ngukur kualitas udara Nangis Nangis Alat yang selanjutnya ini Dia Kalau mau nyalain Yang tengah Itu yang on off nya juga Terus buat ngeliat Data Kualitas udaranya Bisa di panah yang ini Panah Yang tanda panah Yang kanan juga Jadi di klik Nyampe muncul Menu kayak gini Kayak gini Kamu patah Gaya gak Oh itu indikatornya Iya di menu yang itu Jadi di menu yang ini tuh Ada beberapa jenis polutan Ada PM 2,5 Terus PM 10 O3 TVOC Terus suhu Kelembapan Udah dari sini Nah ini dicatat semuanya Karena dia itu lebih canggih dari yang lain Jadi dia kayak Ya udah Gak usah Dia apa-apain gitu Kayak dia udah otomatis Berudah Ya buat yang gini Terus Sensor CO Yang gede banget Selanjutnya ini buat sensor CO Sensornya tuh ada di atas sini CO Kalau nyalainnya biasa ada tombol turn on Sama off nya Nah Dia bakal ada Countdown gitu 120 detik Berapa tuh 2 menit ya 2 menit Jadi Dia sama alat yang pertama tadi Harus didiemin dulu Karena Dia bakal Kayak gini Nyampe nilainya 6 Sekali nyala Sekali nyala dia bakal Butuh 2 menit Nah ini ditunggu aja Nyampe dia bisa ngukur Terus di pengulangan 1 sampai 3 Juga harus diulang lagi Kayak gini Jadi nunggu 2 menit Jadi kalau misalnya biar efisien waktunya Mungkin yang gini diduluin Jadi abis diukur langsung matiin Terus nyalain lagi Yang ini Matiin ya Itu lagi Ada yang tau ini alat apa? Anemometer Iya Anemometer 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 Anemor Anemo Anemuhargun Nah ini buat ngukul kecepatan angin Terus disini juga dia ada suhunya Dia ada fitur holdnya Jadi kalau misalnya butuh waktu buat nyatet bisa dipencet hold Ini gak apa-apa karena gak kesave kok datanya gitu Dia ada kecepatan angin sama ada suhu udara disini Nah dia tuh agak tinggi peletakannya Kalau udah ke temen-temen nanti dia gak terlalu muter gitu Jangan sampe ini puter-puter ya Bajai Ada ya power biasa aja Nanti matiinnya biasa power Nah terus yang ini Kan nanti temen-temen juga harus bertanggung jawab buat ngerapain alatnya kan Jadi setiap abis dipakai semua alat itu dikeluarin baterainya Nah buat yang ini Itu tuh dilepas si cupnya ini dari bodinya Terus ngelepasnya tuh yang atasnya tuh diputar ke kiri Lalu juga kerasirin pokoknya Lalu juga kerasirin pokoknya Lalu disimpan di kotak Udah nyala dia kayak gini tampilannya biasa aja sih Iya selamat datang di Apamal Pakainya tinggal ditembak ke permukaan yang temen-temen ambil ya Jadi kalau misalkan di jalan Ditembak jalannya Kalau di vegetasi ditembak vegetasi Kan judulnya untuk mau perso-hooper Ini langsung aja sih orang kelihatan juga Bisa lah ya Kalau ini Sudah secara sedikit kan jaraknya Enggak Tinggal di cekelok aja Kan ditembakin gitu ya Nah itu kayak harus ditahan Di-hout dulu Di-hout dulu biar Kayak kayak ke-hout Iya ada jarak maksimum dari permukaannya enggak? Ada sih tapi nggak usah deket-deket juga Kayak gini aja Terus dia agak terkluaknya itu Terus dia agak berkeluaknya itu Jadi nanti Terus sebenernya ada satu alat lagi namanya Lux Matter buat keawanan sama radiasi buat nukur radiasi Luxmeter Luxmeter Sabun kan? Tinggal dikasih meter aja Itu nanti buat nukur radiasi Terus kalau itu di-diamin aja terus usahain jangan ketutupan nanti kan temen-temen bakal ngukur di VG tadi itu jangan sampai ketutupan darun-dunnya gitu sama sama yang terakhir kan ada kawanan nah itu caranya temen-temen foto pakai HP kamera depan di giniin terus dipotok abis itu si layarnya ini dibagi 8 yang update-up update itu ya jadi kayak 1 per 8 atau berapa sama nanti koordinatnya dijatat ya pernah kan nyatat yang di foto tapi ada koordinatnya nanti pakai itu ya oke jadi kayak apa pakai balik 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 den pet umo abalui abu balik